Bagaimana teman-teman Mas Ugi untuk hasil videonya? Apakah sangat jernih? Dan disini juga kebetulan saya kemarin beli neck mount ya buat mounting yang disimpan di leher Karena kebetulan saya juga belum ada dana buat beli adapter mic ya Agak lumayan juga ya harganya sekitar Rp450.000an Jadi terpaksa saya mengakalinya dengan membeli neck mount agar si kameranya itu lebih dekat ke arah mulut ya Ini juga sekalian ngetes suaranya nih Ngetes suaranya nih tanpa bantuan mic ya Suasananya macet malam ini Mungkin orang-orang udah pada liburan kali ya dari hari belima Nanti kita bakalan coba ke tempat yang agak gelap ya ke daerah Masjid Aljabar Di sana itu penerangannya agak kurang bagus ya Kalau disini mungkin masih kelihatan jelas ini Karena banyak pencahayaan di kiri tanah Selamat menikmati ini judulnya naik rider aja kali ya kita kasih nama sesinya itu di naik rider ini saya juga masih penasaran dengan hasil suaranya ya kebetulan ini jarak dari mulut saya ke kamera Insta360 S Pro ini mungkin sekitar 5-10 cm nih biasanya saya pakai strap ya, pakai strap yang di dada ya C-strap, cuman itu kejauhan jadi tangkapan suaranya itu kurang bagus makanya saya kemarin coba beli neck mount dari Telesin ya mudah-mudahan aja dengan pakai neck mount yang dari Telesin ini suaranya lebih tertangkap jelas ya tanpa ada bantuan mic eksternal hai 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 Masih agak macet Kalau ke arah kanan Kita ambil jalur kiri aja Ke Soekarno Ngata Karena di daerah Soekarno Ngata ini Peneranannya kurang bagus Gelap Saya juga sudah beberapa kali Membuat video malam Kalau untuk hasilnya itu Kalau secara kasat mata itu Ini tuh gelap ya Tapi biasanya kalau sudah Direkam pakai Insta360 S Pro ini Hasilnya itu bakalan terang gitu Mungkin karena Kameranya sudah menggunakan AI Dan ada fitur canginya ya Dan kameranya juga Ini sudah pakai Leica ya Disini ini agak gelap nih Agak sedikit gelap Nanti kita coba ke sana ya Ke daerah Aljabar Disana lebih gelap lagi Pokoknya ini judulnya night rider Night rider Kalian tes Kamera pure suit ya Di low light Di mode malam Dan selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Oke, di depan kita ambil ke arah kiri ya menuju ke Masjid Al-Jabat Di sini juga ada Seman 27 Bandung, teman-teman Nah, kita masuk ke daerah sini ya Ini masuknya Cimin Serang, teman-teman Daerah Cimin Serang Dan di sini juga ada stasiun Cimekar ya stasiun kereta api Cimekar Aduh, kameranya goyang ya Malum karena ini pakai ini ya, pakai neck mount Jadi si kameranya itu kalau kena polisi di dulu udah pasti goyang Kayaknya hasilnya juga bakalan goyang nih videonya Jadi kalau pakai neck mount saran saya sih kalian ini ya beli lagi tali strap yang melal itu nanti di taliin ke dada gitu buat menahan guncangan kalau pakai neck mount aja kayaknya bakalan goyang-goyang deh kalau kena jalan berlubang atau jalan yang bergelombang Wah, ada tempat puksal di sana baru di sebelah kanan tadi nggak kelihatan ya Nah, di depan itu ada Masjid Al-Jabat teman-teman sekalian jalan-jalan aja sama sekalian ngetes sehasil malam hari sama audionya di depan ini sawah ya sawah dan ada komplek dan ini tuh rawan banjir ya disini tuh rawan banjir nanti kita sebelum masuk ke Al-Jabat itu nanti masuk ke sini ya ada melewatin rel kereta api teman-teman Wih, keren banget ya itu masih Dal-Jabat ya kalau malam-malam ya di atas kubahnya itu lampunya tuh keren warna-warni ini saya masih ini ya bersama si Markona ya motor kesayangan ya motor Honda Supercar C800 tahun 1982 motor ini bakalan saya ajak keliling pokoknya entah kemana nanti bakalan saya ajak keliling terus ini dan mudah-mudahan ini motornya sehat ya kalau ke kiri itu bisa ke Simen Serang ya barusan bisa ke stasiun kereta api wah keren tuh nanti kita bakalan muter ke Mesid Al-Jabat ya teman-teman nah disini kita melewati ini kereta api wih, mantap keren ya kalau dilihat dari malam Masid Al-Jabat coba kita lulus belok kanan teman-teman bisa kelihatan gak? nah kelihatan gak teman-teman tuh keren ya keren banget tuh wih, keren tuh wuh, mantep yang seperti inilah teman-teman ya untuk hasil dari video Insta360 S Pro ini kebetulan sekarang hari Minggu jadi masih banyak wisatawan-wisatawan ya biasanya yang datang itu dari luar Pulau Jawa juga ada ya dari model-modelan dari Lampung dari Palembang Kalimantan pokoknya banyak banget sampai ke ini ya sampai ke Mancanegara juga ada ya coba kita kesini coba sini biar lebih dekat kelihatannya nah tuh keren teman-teman tuh mantep coba kita masuk tuh keren banget ya wih dan ini kurang tau ya kalau dari kamera apakah bagus karena setahu saya sih kalau untuk lampu-lampu itu disini tuh di Insta360 S Pro itu gak ada diter-diter ya pokoknya nanti juga bakalan saya lihat ya hasilnya seperti apa di editingnya ya keren ya oke lanjut teman-teman kita coba ke yang lebih gelap kita masuk ke komplek-komplek yang lebih gelap ya kita bakalan lihat hasilnya seperti apa oh kalau kesana tuh lebih gelap lagi tuh teman-teman tuh kalau itu kesana lurus itu ke arah DBLA ya ke gelora Bandung Lautan Api ya ke stadion 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 cepat bola oke lanjut kita bakalan masuk ke komplek-komplek komplek-komplek yang gelap ya teman-teman oke nah ini kita bakalan masuk ke komplek ya yang ini pencahayaannya ya dan kita lihat hasilnya apalagi nanti di daerah ini ya setelah stasiun kereta api Cimekar itu gelap banget hampir gak ada lampu malahan tuh disini ini kameranya kalau kena guncangan itu dia goyang ya loncat-loncat kameranya teman-teman jadi bener saran saya kalau mau pakai neck mount kalau bisa ditambah lagi pakai tali strap ya yang kayak di chest strap itu yang kayak di dada tuh yang bahannya melar itu ya apa itu namanya tuh ya tali pur atau apa gitu untuk ini ya supaya mengantisipasi tidak ada guncangan di kamera nah disini juga jalannya bergelombang teman-teman apakah hasil kameranya masih tetap stabil nah ini juga ada polisi tidur nah kayak gitu tuh itu goyang tuh kameranya ke depan ke belakang tuh mantul-mantul nah ini juga sama nih polisi tidur kalau ini sih agak gak terlalu ini polisi tidurnya karena besar kalau yang kecil-kecil nih yang bahaya bikin kamera tidurnya jadi goyang nanti nah ini disini gelap ya teman-teman disini gelap pencahainya kurang karena jalan komplek disini polisi tidurnya ini juga termasuk komplek yang kalau hujan besar itu hujan ras itu kena banjir ya bisa mungkin sekitar sedang pulang ada nah ini gelap ya disini ada sini gelap ini gelap banget disini pencahainya juga cuma seadanya nanti di depan kita belok kanan menuju ke arah stasiun ini Cimakare stasiun kereta api nah di depan itu ada kereta api melintas kalau pakai mata langsung sih kelihatan coba ini kita lihatin disini kelihatan gak nah itu ya keretanya ini stasiun Cimakare teman-teman kita ambil ke curi nah disebelah kanan ini stasiunnya ya disebelah kanan stasiun Cimakare dan disini juga banyak gojek-gojek yang pada kita nungguin penumpangnya ya karena kalau kalau Cimakare itu gak ada akses angkutan umumnya angkut gak ada jadi harus pakai ojek kalau gak pakai gojek atau grep dari sini kita ambil ke kiri ya menuju ke komplek bumi harapan kalau ke arah kanan itu ke GBLH nah kalau disini ini benar-benar gelap sekali teman-teman paling hanya dibantu dengan pencahayaan dari motor saya aja ini ya disini gelap sekali disini beneran gelap ini posisinya gelap pokoknya ini gelap banget gak ada lampu ya ini lampunya juga mati ini lampu lampu jalannya juga mati bagaimana menurut kalian teman-teman hasilnya ini posisinya tidak ada lampu jalan dan gelap sekali kalau kita matiin ini saya matiin posisinya ya posisi lampu motornya saya matiin bagaimana nih kelihatan gak coba kita nyalain lagi nah bagaimana teman-teman jadi nanti kita lihat bareng-bareng aja ya pas posisi ada lampu dan gak ada lampu coba kita matiin lagi nah ini posisinya lampu motor saya saya matikan ya bagaimana ini tangkapannya ya tangkapan kameranya seperti apa nih oke sekarang kita coba nyalain lagi ya kita coba nyalain lagi lampu motornya apakah kebantu pencahayaannya pokoknya untuk resultnya untuk hasilnya nanti kita tonton bareng-bareng ya kebetulan saya juga tidak bisa mengontrol karena ini posisi kameranya sedang saya rekam jadi dan bukan di depan saya jadi ini bener-bener di bawah dagu ya jadi seapun ini juga asal apa adanya aja lah kayaknya gak bakalan saya edit deh kayaknya tapi lihat nanti deh kita lihat nanti ya di depan ada polisi tidurnya tiga nih nah yang kayak gini yang rawan nih kalau pakai naik mon itu si kameranya udah pasti bakalan yang goyang ke depan ke belakang nah ini juga sama tiga itunya tuh si tidurnya di depan ini ada satu oke kita susul dulu mobilnya di depan di depan sebelah kanan itu perumahan bumi harapan ya teman-teman disini biasanya kalau hari minggu itu pagi itu atau kalau gak bulan kuasa itu penuh ya banyak yang jualan kuliner kuliner ya berbagai macam makanan itu banyak banget dan harganya pun murah-murah oke kita coba lurus ya teman-teman kita coba lurus ke arah komplek permata disini juga pencahayaannya sangat minim sangat minim sekali bisa dikategorikan hampir tidak ada lampu jalan ya hanya mengandalkan lampu dari toko-toko dan rumah-rumah sekitar aja ini kalau jalan malam harus hati-hati juga teman-teman lampunya harus bener-bener terang karena banyak lubang-lubang di jalanan yang gak kelihatan ya terjadi crash atau apa gitu kan karena saya pun sering ya kalau bawa motor malam-malam apalagi kalau malam-malam hujan jalannya tuh becek gitu pas kita jalan tau-tau ada lubang seperti itu nah ini posisinya juga disini gak ada lampu ya gelap sekali ini teman-teman posisinya gelap yang ada lampu cuma di depan aja paling saya cuman memakai bantuan dari lampu motor aja dari si Markona ya kita ambil ke arah kiri kita menuju UPI di UPI juga sama ya posisinya gelap ini juga posisinya gelap ya ada-ada lampu disini ada ya tapi minim ya bukan seperti lampu yang ada di jalan-jalan besar yang terang sekali ya suasana malam hari ini cerah ya tadi sore sih agak gemericik mau hujan dikira mau hujan gitu ternyata panas tapi beberapa hari ini di Bandung kondisinya bener-bener ini ya panas sekali ya udaranya itu yang bener-bener udara aduh ampun haus terus gitu bikin haus pengen minum pengen minum gitu orang gak tau kenapa nih mungkin Indonesia juga bakalan keseran juga sama heat truck ya heat truck itu jadi fenomena alam ya cuaca panas yang bisa sampai 40 derajat lebih ya seperti di Filipina itu cuacanya itu sampai 47 derajat teman-teman ya dan sudah menelan kematian juga sekitar 30 orang kemarin saya lihat di berita itu ya gara-gara badai heat truck ini badai panas ini mudah-mudahan aja di Indonesia gak sampai terjadi seperti di negara-negara tetangga kita ya di depan ada UPI ya Universitas Pendidikan Indonesia Bandung ini posisinya juga gelap gak ada pencahayaan disini kita ambil lurus kalau ke kiri ke UPI dan disitu juga ada sekolah ini ya sekolah sekolah SD SMP dan SMA yang sebelah ini gelap sekali teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman masih di TV sepertinya videonya saya akhiri disini dulu ya untuk mengetesan di mode malam low like di view shoot video oke sampai ketemu lagi di video-video vlog selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye dadah selamat menikmati selamat menikmati